Ya berikutnya ada juga pembersa ini ada update ya dari Sulawesi Sumatera Barat ini banjir bandang dimana saat ini proses pencarian terakhir sudah menemukan ada sekitar kurang lebih 29 orang yang meninggal dunia. Ya sementara itu data dari Basarnas untuk korban di 4 kabupaten di Sumatera Barat ini menjadi 61 orang. Tim penyelamat gabungan kembali menemukan tiga jenazah korban banjir bandang di Tanah Datar pada hari Kamis kemarin. Dua korban merupakan warga rambatan dan satu korban lainnya merupakan warga kecamatan 10 koto. Sampai saat ini atau lima hari pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 29 korban banjir bandang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 13 orang masih dalam proses pencarian. Sementara data Basarnas menjadi 61 korban meninggal dunia dari 4 kabupaten kota di Sumatera Barat yaitu Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, dan Kota Padang Panjang. Hal ini diungkapkan Bupati Tanah Datar saat melakukan rapat koordinasi bersama tim gabungan di Posko Utama Tanah Datar di Kota Batu Sangkar. Dari lima sektor yang kita turunkan, personil yang 300, lebih kurang 344 personil yang kita turunkan hasil hari ini nihil. Jadi tetap korban sesuai data pukul 12 siang tadi yaitu korban meninggal di angka 29 orang, korban hilang di angka 13 orang. Sementara itu, Gakang Sarap Padang Abdul Malik mengatakan sektor pencarian akan ditambah menjadi sembilan sektor karena adanya temuan korban di Kabupaten Sijunjung dan wilayah Provinsi Riau. Ya untuk yang ditemukan yang meninggal dunia 61 orang. Sektor pencarian diterima sampai bagaimana saja? Ya tadi apa yang disampaikan Bapak Bupati bahwa sektor pencarian ini kita bagi sembilan sektor dan ini kita yang belum masuk sektornya hanya Sijunjung. Pencarian korban banjir lahar dingin dan banjir bandang dilanjutkan pada Jumat pagi dengan memfokuskan pencarian di sembilan sektor yang telah dibagi. Sementara sembilan warga Galuang Nagari Sungai Puah Kabupaten Aigam masih mendiami posko pengungsian di SD05 Galuang. Salah seorang warga mengatakan ia terpaksa tinggal di posko karena rubahnya sudah tidak ada lagi akibat diterjang lahar dingin marapi pekan lalu. Di Sungai Puah tercatat setidaknya lebih dari 14 rubah rusak akibat lahar dingin pekan lalu. Warga yang selamat atau rubahnya rusak dan terdapat memilih tinggal di rumah sana keluarganya tak jauh dari lokasi ini. Sementara warga di pengungsian ini masih dalam proses pemulihan pasca bencana dan terus dipantau petugas medis puskesmas Singai Puah karena mayoritas warga penghuni pengungsian mengalami gejala pusing dan darah tinggi. Tim TV One menggabarkan. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini sudah dari rekan kami Andri Saputra yang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat siang. Andri, fokus dari pemerintah pasca bencana banjir untuk penanganannya seperti apa saat ini? Ya, anak dan anak dapat saya laporkan saat saya saat sekarang ini saya berada di Kota Usama Penanggulakan Bencana Banjir di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Padang, Priaman. Dari pagi tadi, tim Sargabungan telah menyisir semua aliran sungai sepanjang 8 kilo. Itu terbagi dari 5 sektor. 5 sektor di Ketamatan Tambahan, Ketamatan Alimakau, dan Ketamatan lainnya juga. Dalam informasi terbaru saat ini, tim sedang melakukan istirahat dan akan dilanjutkan lagi pencarian setiap jam setengah tiga nantinya. Dasarkan update terbaru bahwasannya jumlah korban saat ini masih berjumlah 29 orang yang meninggal dunia dan telah teridentifikasi. Sedangkan 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan ada juga yang belum teridentifikasi. Begitu anak dan anak. Ya, Andri, masih ada beberapa korban yang belum ditemukan. Proses fokus pencarian dari korban yang belum ditemukan ini difokuskan di titik mana saja di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, karena ini adalah pencarian hari terakhir, jadi fokus pencarian korban itu difokuskan di 5 titik dulu. 5 titik sektor yaitu di Ketamatan Lima Kaum, di Ketamatan Perambahan, juga Ketamatan Rambasan. Nah, tim sar gabungan juga mensembaikan itu anjing pelacak. Sebenarnya kalau tim sar menemukan secara siri atau menduga adanya korban yang tertimbun atau timbur material longsor, nanti si anjing pelacak juga akan dikerahkan untuk memastikan titik korban yang tertimbun tersebut. Begitu anak. Baik, terima kasih. Laporan langsung Andri Saputra dari Tanah Datar di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan selalu.